Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan puting beliung membuat panik warga di sejumlah wilayah di Wonogiri, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Video angin puting beliung dengan ukuran cukup besar dan berdurasi cukup lama diunggah sejumlah warga dan viral di media sosial. Kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Wonogiri menyebut, kemunculan puting beliung tersebut sekitar jam setengah 4 sore di atas perairan waduk gajah mungkur. Angin yang berputar sekitar 15 menit itu hanya muncul di atas perairan namun tidak sampai ke daratan apalagi ke pemukiman warga. Sementara itu sehari setelah kemunculannya di waduk gajah mungkur, puting beliung menerjang puluhan rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah. Kencangnya tiupan angin disertai hujan deras membuat puluhan rumah rusak dan pohon tumbang. Sedangkan di kawasan Taman Kota Wangon, sebuah mobil milik warga yang tengah parkir tertimpa pohon tumbang. Kondisi mobil rusak bagian bodi serta kaca pecah. Kemunculan angin yang dasyat ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena memang angin adalah makhluk Allah SWT yang tunduk pada perintah Sang Maha Pencipta. Angin bisa memahami perintah dan mentaati Tuhannya. Semua gerakan dan aktivitas angin merupakan perintah Allah SWT. Inilah salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Allah SWT berfirman, Itu sebabnya Nabi SAW memerintahkan agar tidak mencaci angin dalam sabdanya, Janganlah kalian mencaci angin karena angin itu diperintah. Hadis riwayat Tirmizi Oleh karena itu, jika angin bertiup kencang yang akibatnya mengkhawatirkan, Nabi SAW mengajarkan doa, Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, Kebaikan yang terdapat dalam angin ini, dan kebaikan dari tujuan dikirimnya angin ini. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, Keburukan yang terdapat dalam angin ini, dan keburukan dari tujuan dikirimnya angin ini. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai Di antara hal yang unik dalam angin adalah, Setiap hari Jumat angin itu merasa takut. Angin itu paham bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Karenanya setiap hari Jumat, angin merasa takut dan khawatir, Jangan-jangan kiamat akan terjadi. Hal ini disebabkan Allah memberi kemampuan untuk memahami bagi angin. Dalam sunan Ibnu Majah, Nabi bercerita tentang hari Jumat. Nabi SAW mengatakan, Pada hari Jumat, kiamat akan terjadi. Nabi SAW lantas bersabda, Tidak ada satupun malaikat, langit, bumi, angin, gunung, ataupun lautan, Melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat. Makhluk-makhluk ini merasa khawatir dengan terjadinya kiamat pada hari Jumat. Angin merasa takut dengan terjadinya kiamat. Langit merasa takut, bumi merasa takut, Lautan pun merasa takut. Sayangnya, banyak manusia lalai dan tidak memikirkan akan terjadinya kiamat.